Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi langkah polisi dalam menangani kasus mutilasi bayi oleh ibu kandungnya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut KPAI, pelaku memiliki beban konflik dalam rumah tangganya karena pelaku merupakan tulang punggung keluarga besarnya. Dan KPAI berharap agar anak sulung pelaku mendapatkan penyembuhan psikologis akibat trauma atau trauma healing. Menanggapi kasus mutilasi anak berusia 1 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat, KPAI mengapresiasi langkah aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya kakak korban yang merupakan anak sulung pelaku yang masih berusia 2,5 tahun mendapatkan penanganan yang baik hingga saat ini. Nantinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI akan berkoordinasi dengan pihak pusat pengembangan anak sebagai langkah prosedural agar kakak korban mendapatkan trauma healing atau penyembuhan gangguan psikologis akibat shock atau trauma. Kami sudah kemarin melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Barat khususnya dengan Pak Kasa Traskrim dan kita koordinasi juga seperti biasa dengan Kementerian PPL, dengan P2TP2A-nya dan Kementerian Sosial dengan RPSA-nya. Kita berharap adik kita yang sebagai kakak kandung dari yang dimutilasi ini harus mendapat haknya untuk di trauma healing. Kenapa? Karena kita melihat ada suatu trauma yang sangat depresi ya, stres dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.